Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Wa na'ad alina ya Allah Assalamualaikum 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 Barang siapa yang pagi-paginya Tidak berniat Berbuat dolim Alahatid atas seorang pun Wufiro maka akan diampuni Lagu baginya Madosa Dosa jana yang Yang dilakukannya Tuh Jadi kalau pagi-pagi Pagi-pagi itu bangor Niatkan Hari ini Ya Allah Saya gak akan pernah Saya tidak akan Berbuat dolim Kepada siapapun Gitu niatin Siapapun Termasuk kepada Ya makhluk Allah yang kemarin disampaikan Pokoknya hari ini Pagi-pagi bangunin niat Sehari ini Saya gak akan Berbuat dolim Kepada siapapun juga Maka Allah Akan mengampuni Maka dosa-dosa kita Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini niatin Kalau pagi makanya niat yang baik Niat itu sangat Pengaruh Bagi kita Niat Orang tergantung Daripada Niatnya Waman dan barang siapa Asbah yang pagi-pagi Yanui yang berniat Nusrotal madlumi Menolong orang yang Didolimi Orang yang didolimi Orang yang terdolimi Wa qadu'ah hajatil muslimi Terus apa lagi Niat Menolong hajatnya orang muslim Waktu itu kan nekani Nolong Kalau ngertiin jangan terlalu layaterlek Yang penting Kalau ngertiin kitab itu harus Sesuai dengan Apa yang diinginkan ini Jadi jamaah pada Pada paham Nanti mas misalnya ngajar begitu Jangan ngertiin sesuai dengan Kontek kalimat Tapi harus Bagaimana jamaah itu Paham gitu Nanti mas kalau ngajar Ya kan Wa qadu'ah hajatil muslimi Itu kan Menolong hajatnya orang muslim Membantu Atau nekani hajat Membantu Hajatnya orang muslim Orang muslim punya hajat Kita bantu Niat gitu Ya Allah Kalau ada orang muslim Yang punya hajat ini Hari ini Saya akan bantu Niat itu kan Niat Niat Kanat Maka ada itu Tingkah Maka ada itu Niat Yang seperti itu mas Lagu baginya Kaadu'ah hajatin Kaadu'ah hajatin Mabru'rotin Seperti Pahala haji Mabru'ah Masya Allah Jadi kalau Sampai pagi-pagi itu Niat yang seperti ini Niat apa mas Niat menolong Orang yang terdolimi Apalagi Niat Menyelesaikan Niat Membantu Hajatnya Orang muslim Kalau ada orang yang Minta bantuan Kepada kita Bantu Niat bantu Yang kemarin kan udah disampaikan mas Bantu itu gak harus Dengan uang Ya Bantu itu gak harus Apa Ngasih sesuatu Kepada dia Tetapi Bantu itu Misalnya Dengan Tenaga Dengan Apa lagi Nasehat Itu kan bantu Ada orang Stress datang Ya kan Minta tolong Misalnya Ya kan Kita gak punya uang Ya Bantu Nasehatin Ya kan Sabar ya bu Sabar Sabar ya pak Sabar Sabar Itu kan ucapan itu Nyenangkan Innamal usri usro Bahasanya Itu burung apa mas Itu burung apa Burung gak Bukan kelawar Itu burung Eh wallet Ih Mau ditempatin wallet kita nih Jangan Lo kok jangan Nanti gak ngaji Nanti gak ngaji dong Ini buat ngaji Kalau wallet semua penuh mas Wallet kb Sekarang lagi gak ngetrend Burung wallet Gak laku Sekarang yang lagi ngetrend saham Wah Main saham Lagi bangkrut-bangkrut Lagi naik-naik Makanya bisa kadang-kadang ketawa sendiri Sedih sendiri Aduh Aduh Gitu ya Setra sendiri itu kan Lagi seneng Uuuuh Ya Itu Ngetrend saham Dosa gak saham Dosa gak saham Saham Perusahaan-perusahaan besar itu Sahamnya dijual Terus kita beli Terus kita jual lagi Gak apa-apa jual beli saham Ya kan Silahkan Yang penting Sampai harus bisa Gimana cara Menit Kalau gak Rugi Sampai Saya mana tadi Jadi Kata Kanjeng Nabi itu Orang yang Niat untuk menolong Orang yang terdolimi Dan membantu Hajatnya orang muslim Niat loh ya Pagi-pagi niat Seperti itu Maka kita akan Mendapatkan Pahala haji Mabrur Waqala Alayhi salam Dan Rasulullah S.A.W. Bersabda Ahabula Ibadih Ilallah Ta'ala Tuh Hamba Yang paling Disukai oleh Allah Ta'ala Anfa'un Nas Yaitu Seorang Hamba Ya Yang paling Banyak Manfaatnya Linasi Bagi manusia Ini Jadilah Orang Yang paling Manfaat Untuk orang lain Jadilah Orang Yang Bermanfaat Untuk Orang lain Sehingga Kalau kita Nggak ada Begitu Kita Dicari Kita Ya kan Keberadaan Kita Sangat Diharapkan Oleh Semua Orang Nah Ini Orang Yang Bermanfaat Jangan 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 kebalikan Kebalikan Keberadaan Kita Bikin Kita Bikin Nak Orang Jangan Begitu Orang Kalau ada Kita Dia Datang Lagi Rewah Rewah Berarti Berarti Kita Nggak Benar Tapi Kalau Ada Orang Kehadiran Kita Mereka Senang Ya kan Keberkian Kita Mereka Berduka Ini Baru Orang Yang Yang Disukai Oleh Allah Ya kan Orang Yang Yang Paling Disukai Oleh Allah Adalah Dimana Orang Yang Hidupnya Manfaat Untuk Banyak Orang Itu Jangan Hidup Itu Bikin Rewah Orang Kembalikannya Rewah Bikin Susah Orang Ya Nyesai Orang Aja Hidup Jangan Ya Jadilah Bermanfaat Orang Lain Wa Afdal Amali Dan Paling Utama Utamanya Amal Yaitu Membuat Senang Atas Hatinya Pada Hatinya Orang Mu'min Nih Menyenangkan Orang Mu'min Mas Ini Amal Yang Paling Utama Membuat Senang Orang Mu'min Sebaliknya Amal Yang Paling Dibenci Istilahnya Membuat Susah Orang Mu'min Gitu Kebalikannya Jadi Buatlah Bahagia Orang Mu'min Ini Kadang Kadang Diartikan Orang Orang Ini Jadi Ada Yang Buat Senang Itu Terus Bikin Ketawa Ketawa Orang Itu Enggak Jangan Salah Paham Kalau Kita Bikin Ketawa Ketawa Orang Bikin Ini Tambah Itu Bikin Itu Enggak Istilahnya Dalam Kitab Lain Itu Bikin Orang Tertawa Itu Kan Bikin Tertawa Itu Kayak Banyolan Banyolan Seperti Itu Itu Tambah Bikin Hati Keras Makanya Yang Dimaksud Dengan Membuat Bahagia Hatinya Orang Mu'min Itu Yatru Duan Gujuan Tumas Yaitu Menghilangkan Apa Namanya Lapar Darinya Nih Ya Allah Misalnya Ada orang Mu'min Saudara Kita Ini Ada yang Laparan Kita Kasih Makan Ini 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 Membahagiakan Orang Ya kan Membahagiakan Orang Wabil Khusus Apa Nengar Nengar Di Bulan Ramadan Nih Man Fattoro Man Fattoro So Iman Barang Siapa Yang Memberikan Berbuka Kepada Orang Yang Berpuasa Man Fattoro So Iman Kak Ajri Pah Ili Maka Dia Mendapatkan Pahala Sebagaimana Dia Dia Telah Mengerjakan Puasa Itu Gitu Kan Artinya Apa Kalau Kita Ngasih Ada Orang Berpuasa Kemudian Kita Kasih Ajak Makan Kita Ajak Makan Maka Kita Mendapatkan Pahala Puasanya Dia Tanpa Mengurangi Apa Pahala Puasanya Tanpa Mengurangi Pahala Puasa Dia Jangan Punya Anggapan Karena Nanti Mas Dikasih Makan Sama Orang Enggak 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 Kenapa Nanti Pahala Saya Mau Ambil Lagi Bukan Begitu Ya Tanpa Mengurangi Itulah Allah Allah Itu Enggak Allah Itu Sangat Sangat Adil Ya Sangat Sangat Adil Sehingga Kalau Kita Kalau Sifatnya Misalnya MLM Gitu Kan Ini Bisa Bisa Kalau Yang Di Atas Ini Bisa Bisa Habis Yang Ini Kalau Umat Rasulullah Itu Enggak Makanya Ada Gimana Mas Yang Mansan Sunatan Hasan Tan Falahu Falahu Ajru Wa Ajriman Amila Biha Mimbadi Kalau Tidak Salah Ini Kalau Orang Membuat Satu Kebiasaan Yang Baik Ya Kan Maka Dia Akan Mendapatkan Pahala Dan Pahalanya Orang-orang Setelahnya Ya Layan Kusu Min Ajri Min Ajri Min Ujuri Gim Tidak Mengurangi Pahala-pahala Mereka Sedikitpun Itu Jadi Kalau Misalnya Ini Mas Misalnya Misalnya Nanti Mas Sudah Berkeluarga Tinggal Dimana Gitu Di Satu Tempat Tempat Itu Belum Ada Pengajian Ya Belum Ada Pengajian Terus Mas Adakan Apa Namanya Mas Adakan Pengajian Misalnya Mas Digang Digang Di Blok Satu Blok Terus Sampai Musulin RT Bagaimana Kalau Blok Kita Kita Adakan Pengajian Ya Kan Digang Aja Kita Adakan Pengajian Setiap Minggu Sekali Misalnya Gimana Caranya Udah Saya Dulu Pernah Mesantren Walaupun Sebentar Tapi Saya Bisa Lah Dikit Dikit Terus Mas Ajarin Kalau Mas Gak Bisa Misalnya Ngundang Yang Bisa Datang Terus Di Blok Itu Jalan Terus Pengajian Walaupun Mas Sudah Mati Sudah Ninggal Maka Mas Akan Mendapatkan Pahala Sebanyak Orang Yang Ngaji Itu Sampai Pengajian Itu Bubar Kalau Bubar Baru Gak Dapat Ini Ini Pahalanya Itu Namanya Amal Jariah Amal Jariah Itu Gak Bentuk Uang Saja Amal Suatu Amalan Yang Mengalir Terus Pahalanya Kalau Kita Mengamalkan Ilmu Berarti Ilmu Yang Manfaat Siapa Orang Yang Mengamalkan Ilmu Kita Maka Kita Akan Mendapatkan Pahalanya Dan Tanpa Mengurangi Apa Pahala Orang Yang Misalnya Gini Mas Mundang Orang Yang Pinter Suruh Datang Di Blok Mas Misalnya Atau Di Musyola Mas Misalnya Di Blok Mana Ada Musyola Tapi Belum Ada Pengajian Terus Mas Provokator Istilahnya Apa Namanya Pengajar Bukan Provokator Provokator Jelek Ngaji Ngaji Di Pengajian Terus Makin Banyak Yang Ngaji Mas Akan Dapat Pahala Disamping Amal Pahala Ilmu Yang Manfaat Berkat Mas Berkat Mas Yang Tadi Ngajar Itu Terus Ilmunya Kita Ngundang Guru Guru Ngajarkan Satu Ilmu Kemudian Orang-orang Mengamalkan Ilmu Yang Disampaikan Guru Tadi Mas Dapat Pahalanya Apa Enggak Enak Itu Amal Tapi Sebaliknya Kalau Kita Nih Bikin Suatu Perkara Yang Diharankan Itu Pun Akan Jadi Dosa Jariah Dosa Jariah Kelihatannya Blok kita Ini Kok Belum Ada Acara Dangdutan Mungkin Dangdutan Mas Mas Provokator Ini Provokator Atau Di kampung Kita Ini Kok Belum Ada Acara Dosa Dosa Kita Adakan Sambung Ayam Misalnya Disitu Ada Orang Sambung Ayam Gara Provokator Mas Eh Ternyata Disitu Menjadi Tempat Sambung Ayam Terbesar Di dunia Misalnya Mas Stres Bener Mas Di Kuburan Di Mbek Bener Di Mbek Eh Sebenarnya Dosanya Orang Segitunya Menumpuk Di Mas Semuanya Gara Kita Paham Hati-hati Jangan Bikin Satu Kebiasaan Yang Dosa Karena Apa Akan Diikuti Oleh Orang Di Belakang Dan Mas Akan Kebagian Dosanya Ada Orang Nih Misalnya Bikin Satu Apa Namanya Istilahnya Joket Goyang 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 Ngecor Goyang Ngebor Goyang Palu Ada Goyang Palu Misalnya Orang Yang pertama Itulah Yang bikin Pertama Itu Kemudian Ditiru Sama orang Se-Indonesia Apalagi Sedunia Dia akan Kebagian Dosanya Terus Sampai Kiamat Ngeri Ngeri Jangan Bikinlah Amal Bikinlah Amal Jariah Amal Kebaikan Yang Sifatnya Terus Menerus Pahalanya Mengalir Ke Kita Walaupun Kita Sudah Tidak Ada Jangan Sebaliknya Ya Ya Sebaliknya Aoyak Sifu Angu Kurba Karban Atau Menutupi Tadi kan Membuat Orang Yang Laper Kita Kenyangin Gitu Aoyak Sifu Angu Karban Atau Menutupi Apa Kesusahannya Dia lagi Susah Kita Tutupin Artinya Apa Gimana Caranya Dia Tidak Susah Lagi Aoyak Dilagu Tenan Atau Membayar Utangnya Membayar Utangnya Ada Kalau Kita Punya Uang Banyak Itu Ini Membuat Orang Bahagia Membuat Orang Bahagia Itu Sangat Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wah Wah Selatani La Say'a Akbatu Ini Panjang Tidak Selatani Selatani Ini Berarti Ada Hadis Baru Ya Tidak Pokoknya Ngaji Terus Ngaji Terus Ngaji Terus Dan Diamalkan Ngaji Itu Dapat Ilmu Diamalkan Ya kan Jangan Sampai Apa Namanya Punya Ilmu Banyak Tetapi Tidak Diamalkan Ya Di Kita Ini Banyak Mas Orang Orang Kerja Di PT Itu Kalau Dipilah Pilah Itu Banyak Yang Mau Santren Lama Ya Tapi Mereka Diam Aja Ya Ada Yang Gak Gitu Ya Makanya Mas Di Pesantren Alphaton Pesantren Alphaton Itu Ngajinya Istilahnya Walaupun Istilahnya Ngaji Gak Banyak Tapi Amal Yang Banyak Tadinya Saya Gini Tadinya Ngaji Kalau Kita Mulai Subuh Gak Pakai Roti Hadat Misalnya Setelah Itu Salah Ini Kenapa Roti Bulhadat Itu Yang Sebagai Doa Untuk Berkahan Kalau Ngaji 20 Menit Setengah Jam Itu Dapat Keberkan Doa Roti Bulhadat Di awal Itu Misalnya Roti Bulhadat Gak Pakai Roti Bulhadat Langsung Ngaji Ya Kalau Apa Namanya Ilmunya Bermanfaat Tolong Enggak Kan Percuma Itu Karena Yang Dicari Itu Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Dengan Barokahnya Baca Roti Bulhadat Nanti Habis Lebaran Kita Rencananya Wah Tapi Jauh Juga Di Cerebon Ziarah Ke Makam Habib Tuhab Bin Hasan Bini Ya Gimana Naik Motor Nampai Cerebon Kira-kira Santri Khusus Santri Ya Kan Khusus Santri Kalau Yang Acara Jamaah Itu Kan Acara Jamaah Kan Ke Jawa Timur Kalau Acara Jamaah Keluarga Besar Al-Faturn Ke Jawa Timur Kalau Habib Tuhab Cerebon Naik Motor Ngeri Juga Mas Pada Pedetelan Nanti Ada Yang Ketinggalan Di Kerawang Ada Di Subang Ada Eh Kalau Tidak Ada Ada Nyopir Mas Fatul Mana Mas Fatul Mas Fatul Sama Siapa Siapa Mas Mas Martin Eh Mas Panji Itu Sopir Truck Gantian Gantian Gap Apa Santriwati Sama Bapak Nanti Santriwati Santriwati Nyewa Elop Kalau Tidak Truck Sekalian Mas Panas Jangan Ya Kan Ziarah Berkah Mas Berkah Berkah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Anta Rabbila Ilaha Ila Anta Astagfirullahaladzim 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 Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ila Anta Astagfirullahaladzim Atubu Ilaik Alhamdulillah Mulai semalam Mulai Dari